Malem-malem kita dibikin panik karena Yuka Chan tiba-tiba muntah-muntah Terus kita langsung buru-buru bawa Yuka Chan ke IGD dan dia langsung ditangani sama dokternya Gimana kita gak panik coba? Tiba-tiba aja panas Yuka Chan itu naik sampe 39,8 derajat celcius Terus dia juga diare dan muntah-muntah Untung aja rumah kita tuh deket sama rumah sakit Disini aku sama pacar aku tuh sampe nangis Karena kita gak tegang ngeliat Yuka Chan diinfus lagi Yuka Chan juga udah lemes banget soalnya 2 hari ini dia gak mau makan sama sekali Akhirnya kita kasih nonton Koko Melon biar dia mau buka mulut dan makan Ya walaupun ujung-ujungnya cuma dapet 5 suap Tapi yaudah deh gak apa-apa yang penting ada makanan masuk sedikit pun gak apa-apa Setelah 1 jam diobservasi sama dokternya Yuka Chan akhirnya dibolehin pulang Karena keadaan Yuka Chan itu udah jauh lebih membaik dari sebelumnya